Jika masih ingat, pada 2018 lalu, game online Pokemon Go sempat merebak dan membuat masyarakat dunia, termasuk Indonesia, keranjingan permainan ini. Permainan ini menarik karena pemainnya diharuskan menangkap para Pokemon dengan benar-benar harus mengunjungi lokasi tempat Pokemon berada. Teknologi yang dibuat di game ini membuat seolah-olah Pokemon yang hendak ditangkap berada di depan mata para pemainnya. Tata cara permainan ini dikatakan sebagai solusi agar para pemain mau bermain di luar rumah dan mengeksplorasi lingkungan sekitar. Jika kebanyakan permainan ini dimainkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa, di Taiwan ada pecinta game Pokemon Go yang sudah lanjut usia. Kakek berusia 70 tahun ini sempat mencuri perhatian dunia karena cara uniknya dalam berburu Pokemon Go. 2018 lalu, kakek bernama Chen Sanyuan ini berkeliling menggunakan sepeda dengan perlengkapan 11 handphone untuk berburu Pokemon Go. Kakek 71 tahun ini mengaku sangat menyukai permainan ini setelah dikenalkan oleh cucunya. Chen yang sudah kecanduan game ini pun tidak ragu untuk menggelontorkan banyak uang dan tenaga. Ketika pertama kali menjadi sorotan, dia sudah mempunyai 11 handphone. Kemudian setelah viral, dia mendapat sponsor sehingga jumlah handphonenya bertambah. Update terakhir, saat ini dia memiliki sekitar 64 smartphone yang dipasang di setang sepeda untuk berburu Pokemon. Banyaknya ponsel yang digunakan Chen mengundang perhatian dari para warga sekitar. Ada yang kagum melihat sepedanya yang menyerupai burung merak, ada juga yang khawatir sepeda yang digunakannya akan membahayakan dirinya saat berada di jalan. Beberapa kalangan menyarankan supaya Chen mengganti sepedanya menjadi beroda tiga, sehingga dia tidak mengalami kesulitan mengendari sepedanya saat berkeliling mencari Pokemon. Sebagian besar ponsel yang digunakan Chen berasal dari satu merek ponsel asal Taiwan. Bahkan kakek ini juga menjadi salah satu brand ambasador ponsel pabrikan Taiwan tersebut. Meski demam Pokemon Go sudah menghilang sejak beberapa tahun lalu, namun dikabarkan kakek ini masih setia memainkannya. Saat baru mengenal Pokemon Go, Chen bisa memainkan game ini sampai 15 jam sehari. Namun kini ia mengaku hanya memainkan permainan ini 2 hingga 3 jam saja untuk menghilangkan rasa rindunya. Kakek ini pun mengaku permainan Pokemon Go yang mengharuskan pemainnya aktif berkeliling mencari Pokemon, turut membantu kesehatan tubuhnya. Chen yang saat ini berusia 71 tahun masih terlihat bugar dan bisa menggoe sepeda dengan beban yang tidak biasa. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktunya menjalani profesi yang sebelumnya sudah ia tekuni sejak muda, yaitu sebagai ahli Feng Shui. Belakangan game ini mulai ditinggalkan para pecintanya karena dinilai memiliki resiko bagi pemainnya. Tidak jarang karena terlalu asyik menatap layar ponsel, saat berburu, pemainnya mengalami banyak musibah, mulai jatuh keselokan hingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini, ia mengajarkan setiap orang untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!